Oke, kembali lagi ke video pembelajaran atau kuliah basis data. Yang akan kita pelajari hari ini adalah masih seputaran SQL untuk data manipulation language khusus untuk selection. Selection itu adalah keyword yang digunakan untuk menseleksi data-data apa saja yang ingin kita dapatkan atau kita tampilkan di dalam basis data. Jadi tujuannya itu adalah untuk menampilkan data-data yang ada di dalam basis data, itu konsepnya. Nah, untuk mengeksekusi perintah select, sebenarnya ada tiga keyword paling dasar yang bisa kita gunakan. Jadi ada select, kemudian di sini berisi field yang mau diisi, field-fieldnya, kemudian from, ini ada nama tabelnya, kemudian where, ini ada kondisinya. Misal saya contohkan di dalam tabel mata kuliah misalnya. Di dalam tabel mata kuliah saya ingin menampilkan semua atribut mata kuliah, kemudian dari tabel mata kuliah di mana SKS-nya adalah tiga. Jadi mata kuliah-mata kuliah yang SKS-nya tiga. Maka kita bisa lakukan select bintang untuk menampilkan semuanya, kemudian from, mata kuliah, kemudian where, SKS sama dengan tiga. Itu sederhananya. Jadi ada tiga keyword utama yang bisa digunakan, yaitu select, from, dan where. Kita mulai. Nah, hasilnya apa? Misalnya kita menggunakan database siak, kemudian kita tabelkan show tables. Oh, kita pakai siak undik saja, yang sudah lengkap. Oke. Show tables. Nah, akan terlihat semua. Misalnya ada mata kuliah nih ya. Jadi kalau saya ingin menampilkan semua data yang ada di tabel mata kuliah, maka saya select bintang from mata kuliah. Ya. Maka akan ditampilkan semua ini. Kebetulan karena cukup besar ya. Jadi ada di sini ada ID mata kuliah, mata kuliah, semester, SKS, JS, kurikulum, ID jurusan. Nah, kalau kita ingin memilih, mungkin kita fokuskan ID mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, semester dan SKS misalnya gitu saja, maka kita bisa pilih, select, tampilkan ID-nya. Jadi ID mata kuliah, kemudian ada nama mata kuliah, kemudian ada semester, dan SKS. Jadi kita bisa menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Jadi tidak semua ditampilkan misalnya gitu ya. Jadi hanya ada empat ini saja yang ingin saya tampilkan bisa. Jadi from mata kuliah. Nah gitu. Maka ditampilkanlah seperti ini. ID mata kuliah, nama mata kuliahnya, semester sama SKS gitu. Jadi seperti ini. Oke. Nah sekarang, kalau misalnya kita menambahkan kondisi, misal tadi, saya ingin menampilkan mata kuliah-matak kuliah ini yang SKS-nya 3. Kalau kita lihat nih, SKS-nya 3. Ya, jadi caranya adalah ini ya, kemudian where, SKS sama dengan 3. Maka, yang akan ditampilkan adalah semua mata kuliah SKS-nya 3. Ya, ini cukup banyak sih ya. Misalnya, SKS-nya 6. Jadi kalau SKS 6 berarti skripsi. Yang lain tidak ada SKS-nya 6. Misal, saya ganti SKS-nya sama dengan 6 gitu. Ya, maka yang muncul hanya skripsi disini. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ketika ada kondisi. Nah, misal, selanjutnya saya ingin menampilkan gitu ya, menampilkan mata kuliah yang ada kata komputernya. Jadi ini ada komputer, ini ada komputer, ini ada komputer gitu ya. Jadi saya hanya ingin menampilkan mata kuliah yang ada kata komputernya gitu. Ya, yang ditampilkan adalah semua ini ya. Misalnya semua ini. ID mata kuliah, nama mata kuliah, semester SKS, from, tapi kondisinya adalah nama mata kuliahnya, ya, nama mata kuliahnya ada kata komputernya. Maka, caranya adalah ini sama kondisinya ya. Saya taruh kondisinya di bawah biar gampang ngeliatnya ya. Where, nama mata kuliah, gitu ya. Nah, agar bisa menampilkan data di mana yang dikondisikan adalah bagian dari string ini gitu ya. Misalnya, tadi saya katakan komputernya ya. Jadi kalau misalnya kalian tulis komputer ini, oh berarti agar ada kata ini ya, terserah di depannya apa, di belakangnya apa. Nah, caranya adalah dengan menggunakan like. Ya, like di sini. Ya, bahasanya, seperti, gitu ya. Jadi, mata kuliah seperti, kemudian, petik, persen. Nah, ini untuk menampilkan apapun di depannya, terserah. tetapi harus ada komputer, persen. Nah, ini artinya, di depannya terserah apa saja, di belakangnya terserah apa saja. Nah, kalau misalnya saya hilangkan persen depannya, berarti, misalnya, saya hilangkan persen depannya, berarti ini artinya, yang diawali oleh kata komputer. Jadi ini, maka akan muncul yang ini nih. Ya, komputer animasi lanjut, karena diawali komputer, maka itu. Jadi, di depannya tidak boleh ada. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini, seperti ini, maka yang diakhiri oleh komputer. Ya, kalau saya, yang penting ada kata komputernya. Sebenarnya, caranya seperti ini. Maka akan ditampilkan semuanya. Gitu. Ya. Oke. Itu misalnya. Kemudian, kalian juga bisa, membuat kondisi lebih dari satu. Gitu ya. Misalnya ini. Ya, kondisinya. Gini ya. Select. Kemudian, where, komputer. Gitu ya. Misalnya, and, ya, semester, sama dengan, ganjil. Jadi, satu disini. Nah, kalau kalian lihat, ini kan, ini yang isi, yang ada kata komputernya. Kemudian, semester ganjil. Jadi, kalau semester ganjil, berarti yang muncul adalah, dua data ini. Ya, jadi kalau kita enter, maka yang muncul adalah, dua data ini. Oke, itu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya, kita ingin, kondisi diantara gitu, misalnya. Misalnya, saya ingin, menampilkan semua mata kuliah gitu, yang, SKS-nya, ya, antara, antara, di atas tiga, sampai maksimum enam gitu. Jadi, caranya adalah, select, misalnya, saya tulis nama mata kuliahnya aja, mata kuliah, koma, SKS, biar kelihatan ya, SKS-nya. From mata kuliah, gitu ya, where, where, SKS, gitu ya, lebih dari tiga, ya, and, SKS, kurang dari, sama dengan enam. Maka, yang ditampilkan hanya, skripsi. Ya, karena kebetulan, tidak ada SKS yang, eh, empat, yang lima. Hanya ada, SKS tiga, langsung loncat ke enam. Jadi, yang muncul hanya skripsi saja disini, gitu. Ya, atau kita bisa gunakan, eh, konsep yang sama ini ya, ya, tapi, where-nya itu adalah, SKS, between, kalian bisa lakukan itu, eh, between, three, and, eh, six. Nah, saya kurang tahu nih, munculnya itu apakah, kalau di antara, berarti, lebih besar dari tiga, kurang dari enam. Harusnya nul, ya, nggak ada sama sekali. Oh, muncul. Oh, berarti, tiga dan enam dimunculkan. Jadi, ini, sama dengan, SKS lebih besar, sama dengan tiga, dan SKS lebih besar sama dengan enam. Jadi, between itu artinya itu. Ya, jadi nilai tiga dan enam dimasukkan, sehingga muncullah semua ini, gitu. Oke, nah, kita bisa gunakan seperti itu. Oke, that's it. Nah, kemudian kita bisa juga urutkan, gitu ya. Kita bisa melakukan pengurutan. misalnya, 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 saya gunakan, ini, saya misalnya gurutkan, berdasarkan, ini, besarkan nama mata kuliahnya, gitu, ya. Jadi, ini, ya, between ini, misalnya, kemudian saya lanjutkan, ya, order, by. Jadi, diurutkan berdasarkan, gitu. Berdasarkan nama mata kuliah. Nah, ketika mengurutkan, kita harus memilih antara dua. Ascending atau descending. Ascending itu dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil, gitu. Nah, kalau ascending itu default. Jadi, kalau kalian tulis kayak gini, maka, dia akan mengurutkan dari kecil ke besar. Jadi, dari A ke Z, gitu, konsepnya. Ya, tapi kalau misalnya kalian mau tuliskan dari Z ke A, maka kalian harus tuliskan des, gitu. Ya, nah, defaultnya A ini, A, S, C. Ya, oke. Jadi, dia akan mengurutkan dari A sampai dengan V, kebetulan V yang paling kecil. Jadi, kalau mau kalian balik, ini bisa jadi des, maka nanti munculnya adalah dari urutan V ke A, gitu. Oke. Itu kira-kira. Kemudian, yang perlu kalian pahami lagi, misalnya adalah, kalian ingin menampilkan, gitu ya, data, tidak semuanya, gitu. Misalnya, data ini kan cukup banyak, ya. Datanya cukup banyak. Kemudian saya ingin hanya menampilkan, saya ingin hanya menampilkan 10 data saja, gitu. Ya, dari data pertama sampai 10 data, gitu ya. Jadi, kalau tadi, saya tampilkan misalnya, select ID mata kuliah, nama mata kuliah, from mata kuliah, maka yang ditampilkan kan cukup banyak, ya. Cukup banyak. Nah, kemudian saya ingin mengambil 10 data saja, ya. Jadi, dari ID 01 sampai ID 010, gitu. Nah, caranya, kalian tambahkan di sini, limit, gitu ya. Limit mulai dari record ke 0, 10 data, gitu. Ya, jadi ketika di enter, maka akan ditampilkan 10 data pertama, gitu. Oke, nah, kalau saya ingin melanjutkan ke 10 data yang kedua, gitu ya, maka caranya, kalian tinggal tambah ini, dari record ke 10, 10 data. Jadi, ini yang kedua. 11 sampai 20, gitu. Ya, begitu selesainya. Nah, ini, konsep ini nanti bisa kalian gunakan, ketika kalian membuat paging. Ya, baik di aplikasi web, maupun aplikasi desktop. Oke, that's it. selamat menikmati.